Intro Rasul itu luar biasa menghargai istrinya. Contoh konkret, suami wajib juga nolongin istrinya. Sini Ipan ih, harikolot majarana boyot, berat gak bujur. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanya Mama yuk. Perkenalkan nama saya Ibu Titin dari Majelis Arrohman Kuningan. Mangat saya Titin. Ibu Titin. Badan Arosmah. Mangat tadi. Bagaimana bila seorang suami yang mengerjakan pekerjaan rumah. Karena saya kan kebetulan ada usaha kecil-kecilan gitu. Suka keliling mah. Ya. Tanya. Apa setiap hari atau temporer kadang-kadang? Dua hari sekali. Bukan. Itu benar tidak purna. Tiap hari apa? Kadang-kadang? Enggak cuman itu aja mah. Apa itu? Sama nyuci piring gitu. Bu. Anda pernah baca kitab Albar Janji? Ya kan? Dalam buku Karangan Seh Albar Janji ada kalimat sair diantaranya. Muhammad adalah Rasulullah. Dijahitnya sendiri bajunya yang kancingnya copot. Dijahitnya sendiri sepatu talinya. Beliau memerah sendiri susu kambingnya. Beliau membantu isinya dalam urusan dapur. Beliau menjenguk orang yang sakit. Mengantarkan jenasah ke kubur. Duduk dengan pakir miskin. Tidak pernah memandang rendah. Dan hina orang yang tidak berpunya. Kalau kita mengacu dengan sair-sair Seh Albar Janji saja jelas. Rasul itu luar biasa menghargai istrinya. Contoh konkret. Suami wajib juga nolongin istrinya. Jadi suami jangan curang. Saya kepala keluarga. Harus diperhatikan. Jadi suami mikir. Bini lu juga jadi bini. Pengen diperhatikan. Jangan egonya sendiri. Tidak bisa. Bertepuk sebelah tangan. Bunyi tidak? Tidak. Kalau dua bunyi. Suami melaksanakan kewajiban. Istri mendapatkan hak. Istri melaksanakan kewajiban. Suami dapat hak. Baru enjoy. Begitu. Jadi tidak masalah. Suami sekali-kali ngebantuin. Karena kita pun nyari duit. Bantuin. Suami boleh. Oke. Istrinya dosa gak emah? Tidak. Tidak. Suaminya mau kan? Gak disuruh kan? Iri dok ikhlas. Iya. Karena apa? Suami makan. Suami makan sayuran. Makan semur. Dia ngebantuin nyuci piring. Suami kan butuh piring bersih. Tidak masalah. Sama-sama asal jangan. Istri yang nyuruh terus-menerus itu yang salah. Sama-sama bareng. Kalau istrinya. Ayo dong bantuin cuci piring kek. Ngepel kek gitu. Saya yakin. Kenapa ngomel kayak ipan. Bininya. Galak. Suaminya kebluk. Melor melulu. Saya jamin lakinya begitu. Makasih mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk saya anterin takut nyasar. Mani bager ipan. Antar jemput. Kalau bahula itu yagi ipan orok. Itu ada mobil 4848 Bandung. Itu antar jemput ke rumah. Ipan gede hilang gitu sekarang. Sekarang udah gak ada ya? Ya. Ini mau nganter malah ditabok. Batur bager. Tok ipan hoyong luar nana on doi. Lanjut lagi. Yang kuning ada yang mau nanya. So. Nah yang ini ayo sini. Ayo maka sini. Sok ada bapak-bapak tuh ditaruh sepat. Nanti bapak-bapak ya. Minggu depan. Silahkan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mama yuk. Ayuk. Ipan. Iya. Boleh gak mau pantun dulu? Waduh boleh. Tapi boleh gak pegangnya pakai tangan kiri? Oh iya. Biar gelangnya kelihatan. Kicik, 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 kicik. Waduh. Banyak banget itu ma. Mama mau pantun ya ma? Sok. Jangan lama-lama. Sok langsung. Sama Nini pergi ke Bekasi. Cakep. Jangan lupa bawa sayur lo deh. Cakep. Mari kita datang ke MNC. Cakep. Mengaji sama A dan Mama Dede. Cakep. Lanjutkan pertanyaan Anda. Sok. Mah mau tanya? Sok. Perkenalkan nama saya Ibu Lela. Ibu Lela. Dari Masjid Torikul Salam Kopo, Bandung. Ya. Mah begini. Oh. Gimana menyikapi suami ya. Kan terkadang suami kita itu kalau lagi berbicara itu pengennya didengerin sama kita. Suami kita. Suami elu kan. Gue emang gak punya suami Lela. Orang mama gak punya suami. Parah Lela. Jangan ngajak-ngajak. Tapi kan banyak. Banyak ini mama. Jangan bilang suami kita. Suami saya. Gue emang punya suami. Apa-apa. Suami saya aja. Sok. Nah. Kan kalau lagi berbicara pengennya didengerin gitu mah ya. Terus kitanya sebagai istri itu menghargai gitu ya mah ya. Ngedengerin dengan setia. Tapi pas giliran saya lagi curhat atau bicara gitu mah. Dianya pergi we mah. Gitu. Apa dia terus ditarik sama saya gitu. Pengumuman. Pengumuman. Siapapun yang jadi suami dengerin. Surahatan seorang istri yang diwakili oleh Lela. Lela. Baca Lele. Unten. Jadi kalau suami ngomong istri diem dengerin. Iya. Istri ngomong suami diem dengerin. Harusnya begitu. Yang membuat Lela terluka hatinya. Sampai tadi ngajakin suami kita. Karena ogah sendiri. Gue mah ogah. Gak punya laki Lela. Jadi kalau anda jadi istri ngomong curhat. Bukannya didengerin. Bukannya didengerin. Pergi. Pegel apa pegel. Dengerin saya. Saran saya. Kita pakai trik nih. Kalau dia tidak mau ngedengerin kita ngomong. Punya kertas. Ambil datuh polio. Atau apa aja. Barang dua lembar. Tulis. Apa yang ingin disampaikan. Kalau yang paling pertama suami mungkin masuk ke kamar. Taruh di atas bantal dia. Kalau pagi-pagi pertama suami kegiatannya setir mobil. Anda buru-buru deh tuh ke garasi. Tempelin tuh kertas. Di setir. Saya tidak bercanda. Beneran Bu. Saya yakin pasti dibaca. Walaupun tidak berhadapan. Tapi dia tahu apa yang diinginkan oleh istrinya. Begitu. Tapi. Punten. Nulisnya dari hati. Mohon sama Allah. Semoga dengan disampaikan dengan tulisan ini. Bisa merubah kelakuan suami saya. Jadi. Jangan bingung. Dia ajak ngomong. Pergi. Biaharin. Siapa tau dia udah kebelet tuh ke kamar mandi. Dia pergi. Siapa tau. Jadwal rapatnya. Aku terlambat. Jadwal. Ke lapis. Terima kasih.